Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di BTA motor sebelum melanjut videonya mohon dukungannya dengan cara subscribe dan tetap juga ikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel ini Oke di video kali ini masih berkaitan dengan double disk seperti janji saya kemarin saya akan buatkan tutorial tentang pembuatan ini konektor selang double disk atau bisa jadi bisa juga T paralel selang ini dari atas ini warnanya kuning sampai bawah ini silver ini karena menggunakan ini dari atas warna kuning Oke dari apa bahannya tentunya dari barang bekas barang bekas bisa barang baru juga bisa ini dia bahannya ini more spion udah panjang udah pendek itu biasanya yang panjang di sebelah kanan untuk motor Honda ini more spion motor saya sendiri ini saya buka ini diganti dengan more yang standar kan kiri pakai standar karena ini saya buka demi membuat tutorial konektor selang double disk yuk mohon di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya kayak di motor saya ini serba menggunakan aksesoris variasi ya seperti ini handguard ini handguard dari stank seher atau connecting root step depan juga menggunakan stank seher ini cover respido juga plastik bekas body sama moncong juga saya kembali lagi ke topiknya ini saya buat dari seperti ini more spion karena more spion ini ulirnya 14 untuk more spion yang ulir 14 ya untuk Suzuki itu ulirnya 12 jadi saya sarankan pakai Honda yang panjang seperti ini kita butuh 32 panjang satu pendek ini cuma dua disitu saya ada lagi satu ini ulirnya 14 halus ini sama dengan ulir dari baut banjo baut banjo selang rem selang rem baut banjo untuk Honda ya untuk Yamaha itu ada yang lebih gede ini baut seperti ini butuh tiga ini modalnya gak seberapa ya hanya modal seperti ini kalau beli kalian bisa cek sendiri konektor selang double disk itu harganya berapa Oke bagaimana cara pembuatannya langsung saja ke videonya ini dia bautnya disini sudah ada tiga baut dua panjang tiga mor ya bukan tiga baut dua panjang yang dan satu yang kecil Oke untuk di bagian mor yang panjang ini more spion ini kan ya ini ulirnya disini ulirnya tidak full sampai disini Oke bagian yang tidak full ini dipotong sebelah sininya sama kanan kiri dipotong karena ini nanti akan saya las seperti ini ini di las seperti ini terus yang pendek ini las disini saya las disini lubang ini sebagai saluran minyak rem yang dari atas ini modelnya T seperti ini untuk lubang yang ini saluran atau selang yang dari master atas master rem atas ini dari atas lalu yang kanan kiri ini selang jalurnya ke disk kanan dan disk kiri Oke ini akan saya las dulu untuk pengelasan di bagian ini ya usahakan itu sampai full tidak ada bocor itu disininya itu sampai 절대 perbincang dan berkirim di bagian호로 di atas sini finally yang di jam będzie 2 kali ya untuk sementara hasilnya seperti ini ya ini diusahakan tiap sambungan ini lasarnya full tanpa ada lubang sedikitpun karena ada lubang sekecil sekecil ujung jarum pun ini pasti akan bocor ini tinggal dirapikan dikit lalu ditambah lem besi biar lebih yakin dan biar lebih rapi juga karena ini saya cara ngelasnya ini jelek ya mungkin ada yang yang mahir dalam pengelasan itu hasilnya las-lasannya bagus ya biarkan saja intinya ini jangan sampai ada kebocoran oke ini untuk bagian ujung sama ujung-ujung ini kita ratakan ya ratakan ini benar-benar rata dan dihaluskan karena jika ini tidak rata menyarem akan rembes dari bagian ring dari bagian ring bautnya lalu lanjutkan penghalusan dengan menggunakan amplas oke ini dihaluskan jangan sampai ada kebocoran di bagian sini sudah rata oke setelah seperti ini ini sudah setengah jadi ya tinggal merapikan atau ngecek apakah ada kebocoran atau tidak dan ini tinggal tambah bracket tidak ditambah bracket pun gak apa-apa bracket itu hanya fungsinya untuk meletakkan ini karena ini tidak ada bracketnya susah kalau untuk dibaut ya jadi ini bisa ditambah bracket ini dia bracketnya ini bisa di las di bagian sini seperti punya saya ini ya sekian dulu video kali ini semoga ini bermanfaat dan jika kalian suka dengan konten seperti ini tekan jombol ke atas dan jangan lupa di subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh